Diary Anas Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda semua Kali ini mama Anas akan membuat Gendongan instan dari bahan kaos yang model kangguru Itu loh yang gendong bayinya di depan Mama Anas kali ini bikinnya dari pakaian Yang sudah tidak terpakai Memang pakaian ini sudah tidak muat Dan juga ada cacatnya Sehingga mama Anas berinisiatif untuk membuatnya Menjadi barang yang baru Agar bisa dimanfaatkan Nah kebetulan mama Anas Tidak punya gendongan nih Gendongan depan Jadi mama Anas akan membuat baju ini Menjadi gendongan bayi Seperti ini Nah penasaran kan gimana proses pembuatannya Dan bagaimanakah hasil akhirnya Jadi tonton video ini sampai akhir ya Dan jangan lupa komen di bawah Kalau memang ada pertanyaan Yuk kita mulai saja proses pembuatannya Pertama-tama kita gunting celana ini menjadi 4 bagian Bagian depan kanan Bagian belakang kanan Bagian depan kiri dan juga bagian belakang kiri Nanti kita akan satukan bagian perbagiannya Nah karena ini motifnya garis-garis Jadi aku tidak perlu ukur atau memberi tanda dengan meteran Jadi cukup ikuti garisnya Insya Allah langsung lurus Nah aku gunting semuanya perlahan-lahan aja Usahakan panjangnya harus sama ya Setiap bagian Gak boleh ada bagian yang serong Jadi usahakan mengguntingnya itu lurus Nah karena pola celana ini kan ada bagian yang serongnya ya Ketika dari bagian paha ke bagian pinggul itu memang agak serong Sehingga mamah anas gunting dulu diluruskan Nah mamah anas cukup mengikuti garis pada motif celana ini Nih udah selesai satu Lakukan pada bagian yang lainnya Karena mamah anas akan membuat gendongan dengan ukuran 124 cm Dan dari kain yang kita ambil di bagian celana ternyata panjangnya masih kurang Akhirnya mamah anas membuat tambahan untuk memperpanjang bagian kainnya dari rompi ini Nah mamah anas gunting Bagian rompi ini Kita buat dua ya Untuk bagian kanan dan juga untuk bagian kiri Kita langsung gunting aja Dan nanti setelah selesai dijahit baru kita ratakan Nah untuk yang kedua kita langsung tempel saja Dari bagian yang sudah kita potong Jadi kita gak usah ukur-ukur lagi Nah seperti ini ya Bunda di rumah Agar proses pembuatannya lebih cepat Kalau mau diukur-ukur juga boleh Cuma pembuatannya jadi lebih lambat Nah Alhamdulillah kain yang digunakan untuk bahan gendongannya ini Bahan kaosnya itu Tebal dan juga melarnya itu tidak terlalu melar Melarnya dikit banget gitu ya Nah jadi kayaknya bakal nyaman kalau dijadikan gendongan bayi Nah daripada gak dimanfaatkan Kalau pakaian ini memang udah lama gak dipakai Akhirnya mamah anas bikin menjadi barang baru supaya lebih bermanfaat Oke ini udah selesai Kita gunting bagian tambahannya Nah kita simpan dulu bagian yang ini Bagian yang depan dari rompinya ini untuk membuat beltnya Atau membuat ikatan pinggangnya Nah ini dia bagian celana yang depan Kemudian yang belakang yang sudah tadi kita gunting Nanti kita akan jahit bagian perbagiannya Nah itu karena masih kurang panjangnya Jadi ditambah bagian yang kita ambil tadi dari rompik bagian belakang Kita jahit bagian kanan dan juga kiri Yang kita ambil dari bagian celana panjang Nah seperti ini Setelah itu kita jahit bagian atasnya dengan bagian yang kita ambil dari celana Lalu kita ratakan agar panjangnya sama Jahit bagian perbagiannya dengan hati-hati ya bunda Nah setiap selesai dijahit langsung kita obras Agar lebih rapi dan gak ada benang-benang yang keluar dari kainnya Nah bagian yang sudah di obras ini Nah lihat nih bunda Bagian yang sudah di obras ini kita timpa lagi dengan jahitan agar lebih kuat Selanjutnya kita jahit kain untuk pengait Yang berguna untuk menyatukan kedua bagian gendongan ini Terima kasih telah menonton! Guna dari pengait ini Selain untuk menyatukan kedua bagian gendongan juga untuk memudahkan dalam penggunaannya ya Karena kita bikinnya gendongan yang model instan Tahap selanjutnya adalah membuat ikat pinggang untuk pengaman gendongannya Nah aku dedel dulu bagian saku yang terdapat pada bagian rompi Nah ini sudah aku dedel satu Nah sudah dua-duanya Kita buat dengan cara mengambil bagian kanan dan bagian kiri rompi Guntingnya itu dari bawah itu lebih besar semakin ke atas semakin mengecil Karena nanti kita bikin ikat pinggangnya itu semakin mengecil ke bagian belakang agar lebih mudah mengikatnya Jadi gak ngejual gitu Kalau misalkan besar Ikatannya kurang nyaman juga ketika dipakai Sebenarnya gendongan yang kita buat ini sudah selesai ya Sudah bisa digunakan Cuma kalau misalkan mau menggendong bayi yang masih kecil Usia satu bulan sampai tiga bulan Lebih aman lagi kalau memakai ikat pinggang untuk pengaman Nah jadi kita buat ikat pinggangnya ini dari bagian rompi yang kanan dan juga yang kiri Nah seperti ini ya Kita lipat untuk proses pengguntingannya Dari bagian bawah besar dulu guntingnya semakin mengecil ke bagian atas Kita rapi-rapikan dulu Ini mamah anas gunting langsung aja Gak pakai ukur-ukur dulu biar cepat Asal guntingnya dari bawah ke atas itu makin mengecil Makin mengecil ke bagian atas Seperti ini Untuk bagian yang satu lagi kita langsung gunting dengan ukuran Dari bagian yang pertama agar ukurannya sama persis Nah seperti ini ya Jangan lupa nanti dikasih jarum pentul agar tidak bergeser saat proses pengguntingan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai kita jahit Bagian kanan dan juga kiri Lanjut kita mengelin sekeliling kain ini ya Agar terlihat lebih rapi Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kita jahit bagian saku dari rompi tadi Kita manfaatkan ya saku ini Kita jahit di bagian depan ikat pinggang pengaman Jadi ini berfungsi untuk kita Nyimpan uang atau nyimpan benda yang lainnya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah sabuk pengaman gendongannya sudah jadi Modelnya makin lucu karena ada saku ini Nah ini sudah jadi ya gendongannya Kita mulai cara pemakaiannya Pertama-tama masukkan si gendongannya ini Lalu kita bagi dua seperti ini Setelah dibagi dua masukkan tangan kanan dan juga kiri Pada kain gendongan Sehingga membentuk huruf X di depan dan juga di belakang Ambil bayinya Nah ini aku ambil di Adam Masukkan kakinya secara menyilang sehingga membentuk huruf M ya Masukkannya dari bagian atas silangannya Ingat dari bagian atas jangan dari bagian yang bawahnya Lalu kita rapi-rapikan si kainnya Agar menyangga bokong bayinya dengan sempurna Rapikan juga bagian kain yang ada di bahu kita Agar nanti ketika mengendong kita tidak terasa pegal Lalu kita ambil Ikat pinggang pengaman gendongannya Kita letakkan bagian yang ada sakunya di depan Lalu kita ikat erat Dengan simpul mati Di bagian depan juga Agar lebih kuat Nah selesai Gendongan instan model kangurunya sudah jadi Terima kasih sudah menonton ya bunda Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum